Sebuah kabar yang mencengangkan datang dari pedangdut Aida Saskia. Wanita yang kini berprofesi sebagai DJ itu diketahui tengah melakukan aksi bunuh diri. Bahkan, aksinya itu dilakukan secara live di Instagram. Wanita yang awal tahun ini bercerai dari Mahendra Pramadiyo itu diketahui meminum cairan pembersih di dalam mobil Ma. Sontak saja aksinya itu mengundang beragam komentar dari netizen yang menyaksikan. Kebanyakan dari netizen mencoba untuk memberi semangat agar Aida menghentikan aksi nekatnya itu. Tak sedikit pula yang bertanya mengenai alasan dibalik keputusan wanita yang sempat mengaku diperistri oleh mendiang Zainuddin MZ tersebut. Dilansir dari media online, Madi, salah satu anggota di manajemen Aida juga kaget dengan aksi yang dilakukan pelantun ayam jago tersebut. Meski sudah mencoba menghubungi, namun telepon Madi sama sekali tak diangkat oleh Aida. Aku juga belum diangkat-angkat sama dia. Dia anaknya emang galauan. Duh kenapa lagi sini anak? Ungkap Madi kepada media. Senin, tanggal 9 bulan 12 tahun 2019. Dalam foto screenshot yang diambil oleh netizen, Aida sempat tampak mual dan lemas usai meminum cairan pembersih tersebut. Wajar jika akhirnya banyak yang khawatir dengan kondisinya saat ini. Hingga berita ini diturunkan, masih belum diketahui secara pasti alasan Aida mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Namun kabarnya ini bukan kali pertama Aida mencoba untuk bunuh diri. Setelah bercerai dari Mahendra Pramadio pada bulan Februari lalu, tak ada tanda-tanda masalah dalam hidup Aida. Bahkan di hari ulta anaknya yang ketiga tahun pada bulan April lalu, ia tampak terlihat akur-akur saja dengan sang mantan. Bagaimana kondisi dari Aida sekarang? Tim media terus berusaha untuk menghubungi yang bersangkutan. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tadi inginkan dalam insiden ini. Terima kasih telah menonton!